Ya, pertama tentu kita mengecam ya, kalau kami FSGI mengecam, karena sebenarnya mendisiplinkan anak tidak dengan cara seperti itu. Apalagi ini terkait dengan sebenarnya simbol agama ya, kan bagaimanapun misalnya jilbab gitu ya, atau kerudung gitu, itu identik dengan siswa muslim kan, dia sudah pakai kerudung, tapi tidak memenuhi standar si guru, ya gurunya ngeliat, nggak pakai ciput, sehingga rambutnya kelihatan, nggak rapi gitu. Dia padahal sudah berupaya gitu, sedang belajar menggunakan jilbab, ya wajar sebenarnya nggak rapi. Nah, kemudian ngasih tahunya kan harusnya dengan pelan-pelan, bukan dengan cara dia sudah menyiapkan alat syukur, kemudian dibikin pitak ya depannya. Saya rasa semua anak perempuan, tentu ketika bisa jadi dia menggunakan kerudung itu hanya ketika dia di sekolah mungkin. Nah, ketika dia nanti keluar dengan rambut yang seperti itu, dipitak di depan, kan tentu sesuatu yang merendahkan dia, mempermalukan dia. Ini sudah bisa masuk dalam kategori kekerasan. Ini kekerasan bentuknya pertama si Keith, yang kedua fisik. Karena dia menggunduli bagian depan kepala anak-anak perempuan, yang dianggap tidak sesuai standar dia. Padahal penggunaan ciput itu juga nggak ada di aturan sekolah. Jadi dia menghukum anak-anak ini atas dasar aturan yang mana. Dan kalau orang dihukum, itu kan berarti harus ada pasal yang menyatakan dia melanggar. Lalu pasal yang menyatakan diberi sanksi apa. Ini nggak pernah ada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up-to-date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medkom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang.